Intro Aura Kasih masih ingin menikah lagi setelah cerai sejak 2021 lalu. Untuk itu, Aura Kasih saat ini masih mencari calon pasangan yang mengajaknya untuk menikah kedua kalinya. Lantas Aura Kasih ungkap kriteria calon pasangan yang nanti akan mendapatkannya. Hal tersebut diungkap Aura Kasih saat menjawab pertanyaan followersnya di akun media sosial pada Sabtu 30 September 2023. Aura Kasih menyebutkan ingin memiliki suami yang rajin beribadah hingga tidak genit setiap melihat perempuan cantik. Aura Kasih bahkan ingin dicarikan tipe calon suami seperti kriterianya di atas. Aura Kasih menyandang status janda sejak 2021. Meski menjadi single parent untuk seorang putrinya dan menyandang status janda, Aura Kasih tidak mempersoalkannya atau risih. Aura Kasih mengaku tidak menikmati perannya sebagai janda. Namun, sesekali Aura Kasih merasa sedih lantaran tidak punya tempat berbagi cerita dan kelukesah. Saat ini, Aura Kasih tidak mau memulai hubungan asmara dengan menjalin cinta dengan lawan jenisnya. Aura Kasih tidak mau menambah dosa jika kembali membuka hatinya dan berpacaran. Menurut Aura Kasih, menjalin asmara dengan pacaran bisa menambah dosa. Maka dari itu, keinginannya untuk pacaran diurungkan dan lebih memilih untuk menikah saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.